semakin dingin tapi kok sih 4 likur ya semakin dingin suhunya tapi masih 24 derajat jam 7.20 menit jadi atasnya puncaknya Arjuna itu ketutup ketutup awan oke teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel Sukirna Adil oke teman-teman hari ini saya mau membuat video perjalanan dari Singosari menuju Karangploso teman-teman ini adalah jalur alternatif jalan alternatif dari Singosari menuju Karangploso ini videonya saya awali dari sini teman-teman ya dari mana ini jadi sebelum sebelum per apa sebelum pasar sebelum pasar Singosari sehabisnya ril sepur ril sepur yang dekatnya stasiun Singosari itu itu menuju ke arah barat jadi oke teman-teman jadi videonya saya awal dari sini ya jadi pertigaan sebelum pasar Singosari atau setelah ril sepur ril kereta api dekatnya stasiun Singosari teman-teman itu kita belok ke kiri belok ke kiri menuju museum museum Singosari ada gapuranya teman-teman museum oh iya museum Singosari nah ini terus ke arah barat teman-teman ya dosun kerajan ini sudah masuk dosun kerajan ini saya jalannya ini agak menanjak tadi saya di google map itu sekitar 31 menit oh enggak 40 menitan 40 menitan desain ngambil titiknya di Singosari resident 30 menit oke lurus lurus ini jalannya lurus terus ini sampai ke ke arah gunung ke arah gunung lumayan besar jalannya jalan raya oke sebenarnya tadi saya rencana enggak mau kesini dulu saya mau ke arah tanah para layang sedulur ke arah lawang dulu setelah itu mau isi bensin terus mau kesini cuma saya lihat kondisi 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 cuacanya ini langitnya agak mendung semakin mendung tadi lumayan panas sedikit kok mendung oke ini jalannya terus menanjak tapi enggak terlalu dekat enggak terlalu tinggi cuma sedikit tipis tipis ini enggak tahu ini sekitar 40 menit atau 30 menit tapi kayaknya sekitar 40 menit ya nanti kalau belum lihat google map ini saya kan belum pernah kesini ya ini saya coba coba saja biar tahu jalan jalan alternatif yang ada di kota malang ini ini sudah masuk oh ini teman teman ya Singosari resident sudah saya lewati barusan ini masih terus saya tadi ngambil titik google map dari sini ini sekitar 31 menit berarti lumayan dekat jaraknya itu sekitar 7,8 kilo setiap bulatkan 8 kilo teman sekitar 8 kilo itu segitu ya mungkin jalannya mungkin berliku-liku ya di depan belum tahu sampai lama sekitar 30 menitan padahal cuma 8 kilo oke lajunya agak saya percepat sedikit biar menghemat waktu teman ya nanti kalau terlalu panjang ya tak potong-potong biar apa enggak bosin nontonnya teman ya tapi malah enggak erung boleh dipotong-potong menggo-menggo ya nanti dilihat dulu editannya teman ya kalau sudah selesai oh ini jalannya menyempit tapi sudah ada pelebaran lumayan padat penduduk daerah sini oh ini tanjakannya juga lumayan ini semakin terus menanjaknya lurus tapi oke terus ini desa mana ya saya belum tahu ini desa mana dari sini ada namanya candi sumberawan teman ya tapi menggokin nanti aku juga arul candi sumberawan woh ini teman ada hutan pin eh hutan apa ini jeneng mau nih ada mobil bus gak apa ini bisa oh memasuki pertabuhan pertabuhan tapi kok ada suket gajah oke jalannya sudah mulai jalan oh ada tanah dijual teman teman itu kayaknya murah yang mau biasanya koncoku takut nih ada kelebatan tanah dijual daerah singosari teman teman tapi ini rhodok ngulon ini rhodok ini ngalasir ini kampungnya harus kelewat perkampungannya sudah lewat teman jalannya menyempit oh ini masih ada kampung lagi dusun sambul saat kelebatan gak tau emang dusun sambul ini bapak ini oproad ini oproad ini terakhir kan ini menanjak terus teman depan saya itu ada gunung arjuno tapi ketutup awan jadi waduh lah kok ketok ceras deh dur habis kadung menggok ini mau lho nanti gim kok gak nyasar gitu tak lho google map ini lho dilek nyasar lho langit api pasan enggak si do lho 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 cek lho tak lho google map dilek nyasari nyan nyan sarpelah ini oke teman melanjutkan perjalanan ini rutanya sudah betul teman teman sudah betul rutanya memang eh kecantol anugrek lho nong buat sampah sembarangan nih ini rutanya udah betul teman teman ini rutanya memang ke arah sini menajak jadi sekarang ini jam 7 lebih 18 menit teman teman suhunya 24 derajat celcius depan saya ini adalah gunung arjuna teman teman sayangnya pucuknya ketutupan awan ini adalah gunung arjuna depan saya nah ini desa mana saya belum tahu teman nanti lihat dulu apakah ada pakat tulisan tak wocoy disik woy kok ngopi wono koyo gedung penetasan gedung penetasan anu berarti pt goy mantap teman i sepi ini mantap sepertinya mau ada pelebaran jalan ini habis dikepas ini sebelah kiri dan kanan mau dibuat irigasi alias got gotan paling nanti dicorpisan soalnya ada pabrik itu pabrik yuk pabrik ada perusahaan pt-pt braiding farm unit 1 aduh kate wah enggak sederak tak tutup kacanya semakin dingin tapi kok sepat likur semakin dingin suhunya udaranya tapi masih 24 derajat jam 7 20 menit jadi atasnya puncaknya Arjuno itu ketutup ketutup awan wih banter ya bapak ini sebenarnya saya pengen ke pengen mendaki gunung tapi saya belum pernah mendaki gunung tapi kayak belum berani saya kurang ser masih takut teman teman apalagi denger cerita-cerita agak ngeri ini perkabunan pertanian tanian warga dosun jurang kerikil desa kelampok teman eh desa kelampok teman teman ini berada di desa kelampok teman jurang kerikil ngeri tenan jeneng wih kita buka kok padeng tak tutup suhu sekarang turun 23 derajat teman ini ketutupan kamera enggak ya itu gunungnya gunung arjuna ini ada gajah ini ada sapi ini ada pelakat teman teman lewat lering gunung arjuna dan hutan hutan mauni hutan pinus ini hutan mauni masak loh lewat hutan mauni tangan kiri hutan mauni ini masak loh hu 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 but Terima kasih.